Saudara-saudari, dari bacaan Injil kita mendengarkan kisah panggilan para murid, panggilan murid-murid pertama. Ketika Tuhan Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, Tuhan Yesus melihat Simon dan Andreas yang sedang bekerja. Kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dan menjadi penjala manusia. Dengan segera, Andreas dan Simon mengikuti Tuhan Yesus. Demikian juga ketika melihat Yakubus dan Yohanes, Tuhan Yesus juga memanggil mereka. Kedua saudara ini akhirnya meninggalkan ayah mereka dan mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Dari panggilan para murid pertama ada sesuatu yang menarik, yaitu soal kesigapan mereka untuk pergi meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Tuhan Yesus. Tentu ada sesuatu yang menarik. Kenapa mereka dengan segera meninggalkan pekerjaan, meninggalkan orang tua, pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka, dengan segera mereka tinggalkan. Mereka mempunyai kesigapan ketika dipanggil Tuhan Yesus. Tentu hal ini ialah mereka tertarik pada pribadi Tuhan Yesus. Mereka mempunyai kesiap sediaan dan ketaatan untuk terlibat dalam karya Tuhan Yesus. Kiranya yang menjadi dasar setiap panggilan ialah kesiap sediaan dan ketaatan untuk ikut serta dalam karya Tuhan. Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita pun juga diingatkan kami yang menjadi imam, para saudara-saudari yang terlibat dalam pengurus gereja, ada yang di DPP, BGKP, Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, menjadi asisten imam, menjadi katekis. Semua yang kita kerjakan, kita urusi ini adalah karya Tuhan Yesus, misi Tuhan Yesus, bukan karya kita. Maka dengan Pak Sedara mau menjadi pengurus gereja, berarti para saudara mempunyai kesiap sediaan untuk terlibat dalam karya Tuhan Yesus. Dan tentu bagi kita, kekosertaan kita dalam karya Tuhan ini menjadi persembahan kita semua bagi Tuhan. Dalam keteribatan dalam karya Tuhan, kita diberi teladan oleh Rasul Andreas yang kita peringati hari ini, Pestanya, bagaimana Andreas dalam ikut di dalam karya Tuhan Yesus, dia sampai memberikan nyawanya, menaruhkan hidupnya bagi Tuhan. Kiranya semangat yang sama, semoga juga menjadi milik kita, sikap kita dalam mengikuti Tuhan Yesus, yang senantiasa bersedia kita diikutsertakan dalam karyanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.